Ternyata Mario Dandi punya aset atas nama sendiri, pantas dirinya berani bayar nilai fantastis ini. Meski awalnya disembunyikan, aset fantastis Mario Dandi terdakwa kasus pengadaian David Ozora akhirnya terbongkar sendiri. Aset fantastis Mario Dandi itu diungkapkan penasehat hukumnya Andreas Nahot Silitonga saat menyinggung soal ganti rugi atau restitusi 100 miliar rupiah yang harus dibayar kliennya ke David Ozora. Restitusi 100 miliar rupiah itu berdasarkan perhitungan dari lembaga pelindungan saksi dan korban yang memberikan pelindungan kepada David Ozora. Sebelumnya, anak dari Matan Pejabat Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo itu berkelit dan mengaku tidak punya kemampuan membayar biaya restitusi tersebut. Kuasa hukum Mario Dandi mengatakan bahwa kliennya masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki penghasilan. Namun belakangan, Nahot Silitonga mengatakan kliennya mau membayar restitusi dengan aset sendiri bukan milik Rafael Alun Sang Ayah. Ada pun alasannya, Mario Dandi merasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Nahot menyampaikan bahwa kliennya memiliki banyak aset yang dapat digunakan untuk membayar restitusi. Ada aset atas nama dia, terus andai itu bukan atas nama dia, itu tidak bisa ditarik untuk melakukan pergantian atas restitusi itu jelas Nahot. Hingga kini belum terungkap aset-aset berharga apa saja yang masih dimiliki Mario Dandi. Pasalnya beberapa waktu lalu, rekening Mario Dandi ikut diblokir oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Seiring terungkapnya, kekayaan tak wajar sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengonfirmasi pemblokiran rekening Mario. Ivan menyatakan terdapat puluhan rekening keluarga Rafael dengan nilai signifikan yang pihaknya diblokir. Namun, ia tak merinci nominal uang dalam masing-masing rekening tersebut. Ivan mengungkapkan jumlah mutasi rekening di kasus ini lebih besar dibandingkan harta kekayaan Rp56 miliar yang dilaporkan Rafael kepada KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya.